Halo para penggemar olahraga bola volley, berikut ini merupakan hasil pertandingan volley Proliga 2024 hari ini putaran pertama pekan ketiga. Beserta update kelas main terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan volley Proliga hari ini putaran pertama pekan ketiga, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta Elektrik PLN kalah 1-3 dari Jakarta BIN dengan skor set 24-26, 21-25. 25-23 dan 18-25. Berikut update kelas main terbaru Proliga tahun 2024. Dari kelas main di sektor putra, Jakarta STN BIN di peringkat pertama dengan koleksi 10 poin, Jakarta Lavani Alobeng di peringkat kedua dengan 9 poin, Pertamina Pertamax di peringkat ketiga dengan 6 poin, Palembang Sumselbabel di peringkat keempat dengan 5 poin. Dari kelas main di sektor putri, Pertamina Enduro di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Bandung Bang BJB Tanda Mata di peringkat kedua dengan 9 poin, Jakarta Popsi Popol One di peringkat ketiga dengan 8 poin, Jakarta BIN di peringkat keempat dengan koleksi 7 poin. Berikut ini jadwal pertandingan Poli Proliga putaran pertama pekan ketiga, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Bandung Bang BJB Tanda Mata versus Jakarta Popsi Popol One, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Garuda Jaya, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Jadwal pertandingan Poli Proliga putaran pertama pekan ketiga, Jumat tanggal 10 Mei 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Livin Mandiri, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta BIN, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Pertamina Fertamak versus Palembang Bangsumselbabel, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Berikut ini daftar top score sementara, Voli Proliga tahun 2024. Dari daftar top score di sektor putra, pemain STN BIN Rifan Nurmulki, memimpin dengan torehan 86 poin. Dari daftar top score di sektor putri, pemain Jakarta Popsipo Poland, Irina Voronkova, memimpin dengan torehan 91 poin. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga. selamat menonton video ini, selamat menonton! Terima kasih.